Terima kasih Ibu Tara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, semoga tercurah kepada kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SKK Amigas, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala SPK Amigas, Bapak-Bapak manajemen, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu insan pers yang hadir pada acara konferensi pers pada siang hari ini. Hadir juga para Kepala Perwakilan dari SKK Amigas di sini. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa konferensi pers ini adalah merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik sektor hulumigas, utamanya dari SKK Amigas dalam bentuk transparansi kepada publik. Yang merupakan agenda rutin teriwulanan, meskipun secara incidental, kita sering memberikan atau menyampaikan siaran pers kepada media. Dan acara hari ini merupakan konferensi pers untuk teriwulan ke-2 tahun 2020. Acara ini dihadiri oleh 53 wartawan ataupun PES, Pak Kepala, kami laporkan. Kami bacakan saja, pertama adalah Republika, Investor Daily, Top Business ID, energygo.com, petromindu, duniaenergikompas.com, kontak, kartu data, petrominer, pg Indonesia, petromindu.com, petrominer, CNBC Indonesia, hariankompas, kumparan.com, petrominergi.id, tim sosmed SKK, media Indonesia, Reuters, metrotv, bisnis Indonesia, The Jakarta Post, resursasia.id, maaf, saya ulangi, resursasia.id, jawabos.com, beritaduana.co, Bloomberg News, beritajabar.id, news.tv dan IDX Channel, business.id, Porto News, Business Indonesia, korantempo, medcom.id, metronews.com, kompas.com, Radio Sonora, Balipos, Koran Sindu, CNBC Indonesia, MNC Trijaya FM, beritajatim.com, berita 1 TV, CNN Indonesia, tempu.co, tempu, gaterah, liputanmam.com, indozone.id, validnews.id, dan detik.com. Mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu nama insan pers yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Susunan acara pada hari ini adalah, sudah dibacakan tadi, adalah nanti akan ada penyampaian kinerja hulu migas oleh Bapak Kepala SKK Migas sendiri, kemudian pembentangan video dan diikuti dengan tanya-jawab. Dan sebelum acara kita mulai, saya bacakan tata tertib acara, bahwa pertama, seluruh peserta harap mematikan fitur audio dan video selama acara berlangsung. Kedua, seluruh panelis dimohon mematikan fitur audio mute ketika sedang tidak berbicara. Tiga, untuk tampilan yang lebih baik, disilahkan klik kanan pada gambar video dan pilih setting head non-video partisipal. Kemudian keempat, SKK Migas telah menyaring lima pertanyaan yang disampaikan sebelum acara dan akan dijawab nanti di akhir acara. Wartawan dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat selama acara berlangsung dan akan dijawab di akhir presentasi apabila waktu masih tersedia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, sebelum paparan oleh Bapak Kepala SKK Migas, kami perkenalkan yang hadir pada panelis pada siang hari ini adalah pertama, Bapak Kepala SKK Migas, Bapak Dwi Sucipto. Selamat siang, Pak Dwi Sucipto. Kemudian, Bapak Wakil Kepala SKK Migas, Pak Fatariani Abdurrahman. Selamat siang, Pak Fatar. Kemudian, Pak Pengawas Pengawas Internal SKK Migas, Bapak Taslim Yunus. Kemudian, hadir juga Bapak Javi Soardin, Deputi Perencanaan SKK Migas. Selamat siang, Pak Javi. Kemudian, hadir Pak Julius Wilatno, selaku Deputi Operasi SKK Migas. Hadir juga Bapak Arief S. Handoko, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas. Juga, hadir dari beberapa perwakilan yang ada di SKK Migas dan juga para penasehat ahli Pak Kepala. Itu yang hadir pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Baiklah, acara segera kita mulai dengan paparan dari Pak Kepala SKK Migas. Kami persilahkan Bapak Dwi Sucipto untuk menyampaikan paparannya. Silahkan, Pak. terima kasih, Pak Ses, rekan-rekan manajemen, Pak Waka dan seluruh rekan-rekan manajemen serta rekan-rekan penasihat ahli dan seluruh rekan-rekan media yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang setengah sore, dan salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang pengasih, lagi maaf penyayang, pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun melalui virtual, menurutkan tidak mengurangi arti kehidupan dan keseriusan dari acara kita. Dan Alhamdulillah juga saya sampaikan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang terus secara konsisten melakukan upaya-upaya sosialisasi dan publikasi keterbukaan, membangun keterbukaan di SKK Migas. Sehingga kita berharap semua bahwa dengan demikian industri hulu migas nasional, kita harapkan ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan sebelum kita melanjutkan acara press conference pada sore hari ini, kami atas nama seluruh jajaran manajemen dan pegawai di SKK Migas menyampaikan ikut wila sungkawa bagi masyarakat media, karena kita tahu Al-Mahrum adalah penambahnya tokoh di dunia media, yakni Al-Mahrum Pak Hadi Juraid yang meninggalkan kita pada pagi hari ini. Semoga Fusnul Khotimah dan semoga mendapat tempat sebaik-baiknya di sisi penghasilan dan penyayang. Rekan-rekan media yang kami hormati dalam paparan semester 1 tahun 2020 ini untuk hulu migas nasional dan tentu saja tidak terlepas dari hulu migas dunia, karena industri ini mengalami tekanan yang luar biasa sehubungan dengan harga minyak dunia dan juga harga LNG yang jatuh. Dan saya kira untuk kurun waktu sejak 2000-an barangkali ini adalah kejatuhan yang paling dalam harga tersebut dan kemudian diikuti dengan pandemi COVID-19 yang kemudian dituruskan dengan tekanan pada konsumsi, pada demand, sehingga tekanan-tekanan ini tentu saja mengalami banyak masalah dalam upaya kita mencapai kinerja atau apa namanya, KPI yang semaksimum mungkin. Kalau kita lihat bahwa posisi supply demand minyak dunia terlihat seperti dalam paparan ini, bahwa di triwulan kedua meskipun beberapa perusahaan-perusahaan dunia sebenarnya sudah komit untuk memotong produksi di OPEX dan negara yang lain, tapi pada kenyataannya oversupply-nya juga masih tinggi. Nah ini diikuti dengan komitmen-komitmen berikutnya yang kemudian terjadi penyusuhan produksi atau pemotongan produksi yang sehingga di semester 2, semester 2 nanti di bulan 3 dan 4 dan seterusnya diperkirakan akan ada perubahan supply demand cukup besar, maka berbagai pihak di negara lain cukup optimis untuk perbaikan harga minyak dunia ini. Jadi kalau di dalam grafik ini kelihatan sudah mulai tumbuh dan sekarang brand sudah di atas 40 meskipun tentu saja nanti akan ada naik turun tetapi tren naiknya kelihatan. Dan tentu saja mudah-mudahan pandemi COVID-19 juga segera bisa diatasi. Demikian juga dengan harga dari sisi gas, gas dunia juga dari berbagai analis menyampaikan cukup optimis untuk membaik dari sisi harga. Kita di LNG sempat turun hingga di bawah 2 dolar per MMPTU tetapi sekarang sudah mulai ada kenaikan di 4-5 dan diperkirakan ke depan seperti terlihat di sini bisa diharapkan akan steady dalam perencanaan jangka panjang di sekitar 6-8 USD per MMPTU. Dalam situasi seperti ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media kondisi hulu migas di Indonesia. Yang pertama dari aspek keselamatan kerja hulu migas di Indonesia di sana terlihat bagaimana indeks incident rate secara global terlihat si incident rate adalah jumlah jam kerja di 125 juta jam jadi per jam kerja terlihat bahwa di dunia grafiknya adalah yang merah tersebut dan kemudian di Indonesia adalah yang biru jadi incident rate kita masih berada di bawah rata-rata dunia sehingga kita bisa memberi kesimpulan bahwa hulu migas kita melaksanakan upaya-upaya yang cukup baik untuk keselamatan kerja kemudian dieksplorasi dieksplorasi yang dimana hal ini sangat penting untuk masa depan untuk kegiatan seismik masih tumbuh secara signifikan jadi kalau dilihat studi GNG di 2019 adalah 107 studi kemudian di 2020 target kita adalah 161 dan realisasi tahun 2020 adalah 56 dan target kita outlook ke depan adalah 113 jadi masih penamanya tumbuh signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 seismik 2D tahun 2019 adalah 14.376 km dan realisasi sampai dengan semester 1 adalah 20.919 dan outlook sampai dengan akhir tahun diharapkan 26.396 jadi cukup besar hampir dua kali lipat untuk seismik 2D kesehatan di tahun 2020 ini kemudian untuk seismik 3D di tahun 2019 adalah 6.707 km persegi di realisasi semester 1 adalah 4.17 dan diharapkan outlook tahun 2020 adalah 2.295 untuk seismik 2D kebanyakan pelaksanaan ini adalah di offshore sehingga bisa dilaksanakan dengan protokol COVID yang cukup baik namun untuk seismik 3D karena adanya protokol COVID dan pembatasan mobilisasi realisasinya untuk 2020 yang tidak sebesar yang di 2019 untuk pengebuaran eksplorasi tahun 2019 ada 36 semut dan tahun 2020 ditargetkan 37 dan realisasi di semester 1 adalah 8 dan outlook tahun 2020 ini nanti akan 22 ini juga demikian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang apa namanya mengalami kendala-kendala untuk pelaksanaan exploration drill ini dan kaitan dengan ini skamigas memang apa namanya berusaha keras ini untuk bisa mendorong para K3S atau investor untuk bisa merealisasikan program-program eksplorasinya sebagai upaya untuk mencapai visi 1 juta barrel oil per hari di tahun 2030 lanjut kemudian kami masuk di apa namanya untuk ada 8 PUD yang disetujui dalam semester 1 ini sehingga R3 diharapkan nanti bisa di atas 100% di 3 tahun berturut-turut yakni sampai dengan semester 1 ini kita mencapai 50% dimana penambahan reserve replacement ratio berasal dari KE30 kemudian Tambak Boyo Salawati OPLL Wesnatuna Tempino B2 Bajubang Senoro dan Paku Gajah dengan total penambahan cadangan 367 MM barrel oil equivalent kemudian untuk eksplorasi mikas di Indonesia secara ini tentu saja masih menjanjikan terdapat satu penemuan mikas baru lagi di Cekungan Jawa Barat yaitu Sumur Eksplorasi Pertamina IP Akasya Prima 01 yang saat ini sedang melakukan testing dengan potensi sumber daya mencapai 18 MM barrel oil equivalent kemudian dari Tekskal Mahato akan ditambah 26 MM barrel oil Brunang 02 Metcourt S Natuna CB dengan 23,9 BCFG dan dari Wolei total sumber daya in place pada semester 1 ini adalah 98 MM barrel WG palace KKP Sismik yang sedang dilaksanakan di semester 1 ini adalah Sismik yang terpanjang di Asia Pasifik yang apa namanya berasal dari KKP WK Jambi Merang yang dilaksanakan oleh Pertamina dengan menggunakan apa namanya perusahaan Elmusa untuk laksananya dan realisasinya sampai saat ini targetnya adalah 30,800 km realisasinya adalah 27,736 lanjut kemudian dari aspek produksi dan lifting di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi ini dan harga minyak rendah Alhamdulillah produksi dan lifting masih bertahan cukup bagus artinya bisa kita minimize decline-nya ini kami sampaikan kepada kawan-kawan untuk kegiatan kegiatan dieksploitasi ada untuk sumur pengembangan dari 395 sumur yang direncanakan realisasi di semester 1 adalah 134 dan outlooknya adalah 306 untuk walkover dari rencana 837 realisasi sudah 320 dan outlook dari 220 adalah 767 well-service ada dari rencana 28.151 kegiatan realisasi adalah 13.415 sehingga outlook satu tahun adalah 27.966 jadi kalau kita lihat di sini well-service bisa mencapai 99% dan sedangkan walkover kita perkirakan ada 91% lanjut kemudian dari sisi produksi dan lifting untuk dari target di 2020 untuk produksi di WPNB adalah 707 200 barat perhari dicapai 720 ribu 720,2 ribu barat perhari dan ini artinya kita masih bisa mencapai 101,8% sedangkan untuk gas lift saya kira untuk minyak lifting kurang lebih juga akan seperti itu hanya kalau ada perbedaan akan masih tersimpan di stok dalam posisi harga minyak yang rendah kita memang mengoptimalkan stok dulu sampai harga minyak lebih baik kemudian untuk gas di samping kondisi harga kondisi COVID tersebut kita juga mengalami tekanan di apa namanya diserapan yang tidak sesuai dengan dalam kontrak karena karena lemahnya demand dan nanti mungkin Pak Arief bisa memberikan data yang lebih lebih jelas kira-kira berapa besar apa namanya kargo-kargo atau serapan yang apa namanya yang yang turun dari di tahun 2020 ini capaian produksi minyak dan kondensat tersebut ini terlihat di sini bahwa sesungguhnya kalau kita lihat memang di di APPN adalah 755 ribu tetapi usulan dari KTKS awalnya adalah 685,2 ribu namun dengan diskusi-diskusi yang kita lakukan pada saat penyusunan program dan budget maka kita dapat kita capai 718,8 dan kemudian dengan upaya-upaya fearing the gap kita juga kejar lagi waktu itu bertambah lagi 12,8 ribu namun karena adanya pengurangan kegiatan dari para apa namanya para K3S terjadi penurunan 4,5 4.500 kemudian adanya unplanned sadon berkurang lagi 4,2 ribu kemudian dengan demand yang rendah digas yang berdampak juga terhadap tentunya berdampak pada minyak sehingga terjadi penurunan lagi sebesar 2,7 ribu 2,7 ribu dan disinilah kemudian kita bisa kita kita melihat capaian di semester 1 sebesar 720,200 barrel oil per hari kemudian ini adalah detail dari apa namanya katikas dari 15 katikas besar yang berkontribusi terhadap 85% produksi nasional terlihat katikas-katikas mana yang yang capaiannya cukup bagus yang kemudian juga yang terlihat capaiannya apa namanya kurang dari target terlihat dari warna merah tersebut jadi kalau atas kalau atas APBN atau kalau kita bandingkan dengan angka WBNB saja maka ada ada 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 jadi 8 dari 15 yang berapa ada 2 target yakni Pertamina EP Pertamina Hulu Energi Oses PHI Oses kemudian Metco Natuna kemudian Petronas Carigali kemudian Pertamina Hulu Kalimantan Timur Pertamina Eskal kemudian BUB PT Bumi Siapasako dan Pertamina Hulu kemudian Metco EP Rimau dan Bonoko Filip Bonoko Filip ya kan Metco EP Rimau ini adalah untuk minyak dan kemudian untuk untuk gas seperti tadi memang liftingnya jadi kunci jadi dari sekian yang yang bleset dari APPN nya adalah Pertamina EP Pertamina Hulu Energy Oses tadi juga sama minyak kemudian Petrocina Jabung Petrocina Jabung rasanya di 100,2% mesinnya ini tidak merah Petronas Carigali 79% jadi Pertamina Hulu Kalimantan Timur kemudian POB Bumi Siap Busako dan Pertamina Hulu kemudian Metco EP Rimau dan Bonoko Filip saya kira itu yang merah-merah yang mostly terdampak dari serapan yang turun di 2020 digas juga demikian kalau kita lihat sesungguhnya usulan dari para kontraktor waktu di untuk 2020 adalah 5.424 MN SCAF tapi kemudian dalam diskusi kita bisa mengoptimasi sehingga naik ada tambahan 1.262 sehingga menjadi 7.156 target di WPNB kemudian ada upaya lagi tambah lagi filling the gap ada 35 MN SCAF namun karena ada pengurangan kegiatan dalam pengurangan pengemboran dan sebagainya sehingga berkurang 111 MN SCAF karena ada unplanned shutdown berkurang 92 MN SCAF dan terdampak dari serapan optaker isu sebanyak 180 MN SCAF sehingga kemampuan produksi di gas adalah 6.830 MN SCAF yang seperti tadi dari produksi ini sebagian ada yang terpakai untuk kegiatan produksi sendiri sehingga liftingnya seperti yang disebutkan tadi nah ini adalah yang ini yang produksi gas tadi ya tadi yang gas juga oke ini adalah yang gas untuk produksinya konokopilips konokopilips pertamina EP yang merah-merah kemudian pertamina hulu energi West Madura WMO kemudian pertamina hulu energi Jambi Merang Hasky Sinok Madura kemudian Spiral Oil Sebuku dan KTKS lainnya yang kecil-kecil kemudian realisasi proyek di Lumigas sejauh ini proyek berjalan cukup cukup baik kecuali yang terpaksa tertunda ke 2021 adalah Eni Marakes dan sudah on stream lima proyek sudah on stream lapangan Buntal Lima Randu Kunting Gerati Presserlo kemudian Bukit Tua Pasetiga dan Sembakung Power Plant yang sedang jalan yang hitam ini kemudian Merakes pindah potensi penambahan produksi Migas sebesar 3.182 untuk minyak dan 109,5 mm skaf untuk gas kemudian untuk aspek investasi Pundum Migas target investasi adalah 13,8 bilion USD dan realisasi semester satu adalah 4,74 bilion USD atau 34% dari target 2020 dan kita prognosakan setahun outlooknya mencapai 11,6 bilion USD terus lanjut kemudian dari aspek pendapatan negara jadi dari gross revenue untuk semester satu ini gross revenue mencapai 11,89 bilion USD dengan ICP average di semester satu adalah 42 USD per barrel oil kemudian kalau dari sini kita lihat bahwa cost recovery sebesar 4,05 cost recovery 4,05 sehingga share untuk government government mendapat 5,3 billion USD dan kontraktor share untuk kontraktor 2,54 billion USD kemudian outlook di 2020 kita kita perkirakan kalau seandainya ICP di 38 yang kalau lihat perkembangan hari ini mungkin akan bisa lebih besar untuk satu tahun average di 2020 karena ini sudah mulai naik sampai dengan semester satu sudah 42 kalau kemudian sekarang sudah tumbuh mestinya harusnya tidak pada posisi 38 dolar tapi apa namanya bila masih dipegang outlooknya 38 dolar maka gross revenue setahun adalah 19,91 billion USD untuk tahun 2020 dengan cost recovery 8,124 billion USD dan pendapatan negara atau Indonesia share 7,215 billion USD dan kontraktor share sebesar 4,571 billion USD jadi untuk rekan-rekan media supaya tidak nanti salah-salah menulis karena ini ada beberapa yang juga saya baca seolah-olah pendapatan negara 7,2 billion USD kemudian diadu dengan cost recovery yang 8,124 jadi ada yang nulis kemudian negara tekor saya kira gambaran ini mudah-mudahan bisa lebih memperjelas bahwa 7,2 billion USD itu adalah net setelah gross revenue 19,91 jadi pendapatan keseluruhan itu adalah 19,91 billion USD tentu saja dipakai untuk membayar cost recovery 8,124 dan netnya dibagi dua jadi ini ada 11,7 billion USD jadi 4,5 pergi ke kontraktor 7,2 pergi ke government jadi 7,2 billion USD government share ini adalah net jadi apa namanya setelah dikurangi dengan cost recovery ini kami berharap bahwa ini akan bisa lebih memperjelas agar tidak ada kesalahan kesalahpahaman dalam apa namanya membaca angka cost recovery dan pendapatan negara pada daerah-daerah yang lain saya rasa itu Pak Kepala tambahan dari kami terima kasih terima kasih Pak Pak Sulis saya kira kalau tidak ada mungkin saya kembalikan kepada saya izin Pak namain sedikit saja Pak silahkan ini ada terkait pertanyaan wartawan mengenai penerapan kebijakan relaksasi TKORP Pak jadi kami pastikan bahwa TKORP memang belum kita apply relaksasi TKORP karena kita memang ada Permen 8 Permen 10 mengenai penurunan harga gas yang saya pikir ini insentif buat industri baik industri tertentu dalam Perpres 40 dan sektor kelistrikan jadi ini berupa insentif yang mungkin bisa menggantikan kebijakan penerapan relaksasi TKORP Seperti kita tahu penyerapan Mei saat marak-maraknya COVID-19 itu sangat rendah sekali terutama di gas pipa tetapi dengan adanya implementasi Permen 8 dan Permen 10 mengenai penurunan harga gas lifting gas pipa kita meningkat agak lumayan dibanding bulan sebelumnya jadi ini kebijakan pemerintah yang mungkin bisa kita hargai sehingga kita bisa dari sektor hulung gas bisa membantu industri beberapa sektor industri dan kelistrikan dalam meningkatkan kinergianya dan juga sekaligus meningkatkan penyerapan gas pipa domestik itu saja Pak tambahan dari saya kita kasih kepala boleh menambahkan untuk eksplorasi Pak silahkan Pak jadi ke teman-teman media kami bisa updatekan bahwa selain tadi yang ditunjukkan di beberapa slide mengenai PUD dan lain-lain ada dua update yang bisa kami sampaikan pertama untuk bidang eksplorasi jadi memang yang terlihat itu biasanya ada dalam bentuk discovery tapi sebelum kita mencapai ke sana banyak hal yang harus dilakukan sebagai contoh SK Kamegas memanage sekitar 100 K3S eksplorasi sekarang sudah melakukan 13 dari awal tahun sampai sekarang jadi dalam 6-7 bulan terakhir 13 studi regional yang mencakup seluruh Indonesia jadi 7 studi telah selesai sisanya berkisar diantara 50-90% kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Kepala juga bahwa seismik 2D yang terpanjang tersebut sudah hampir selesai kemudian kami sedang mempersiapkan sekarang ini proses pengadaan salah satu dari lagi komitmen kerja pasti full tensor gravity jadi survey grafiti menggunakan pesawat itu area yang sangat besar di Papua jadi hasil ini akan digunakan untuk menentukan di mana daerah bisa di seismik areanya kalau ditotalkan itu sekitar 50.000 kilometer panjangnya kemudian kita juga melakukan studi ada 161 studi di dalam blok-blok tersebut ditambah dengan yang tadi selesai disampaikan seismik 2D dan 3D nah insya Allah ini kita sudah ada 11 struktur yang sudah akan siap untuk dimasukkan menjadi POD dengan sumber total sumber daya sekitar 700 juta oil ekivalent nah kemudian sebagian fungsi dari kontrol SKK Migas kami juga sudah memulai yang disebut revisi WPNB tahun 2020 ini karena harga minyak yang jatuh dan juga karena COVID tentunya revisi ini menjadi sangat spesial jadi kami memang harus mengevaluasi masing-masing penurunan untuk bisa kami setuju atau tidak jadi hanya mempunyai justifikasi yang kuat yang akan kami setujui untuk perubahan atau penurunan lifting dan penurunan program kerjanya dan Alhamdulillah bulan Juli ini kami sudah mulai roll out sistem WPNB online ini sudah kami gunakan untuk yang revisi 2020 di bulan Juli ini nanti kami akan improve sedikit lagi untuk WPNB di bulan September untuk yang full WPNB 2021 jadi kita seperti yang Pak Kepala yang Pak Juli sampaikan kita terus mengarah ke digitalisasi yang terakhir adalah kami juga sudah mengevaluasi aham ber-200 AFE itu biaya-biaya sebesar yang senilai 1,1 miliar dolar yang sudah kami evaluasi dengan efisiensi sekitar 16-20 persen mungkin itu saja Pak Kepala dan Bapak Manajemen dan teman-teman media tambahan dari pekerjaan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Pak Javeh Pak Buyung kami kembalikan ke pembawa acara silakan baik Kepala izin Pak untuk menangkirkan beberapa hal tadi memang agak berbeda dari dari conference WS kali ini adalah memang penjelasan tentang COVID tadi sudah disampaikan oleh Pak Sulis Pak Sulis Tia Astuti Wahyu kami perkenalkan beliau Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas sekaligus Deputi Pengendalian Pengadaan Acting tadi untuk penanganan COVID sendiri dapat kami sampaikan bahwa untuk lingkungan SKK Migas kami pastikan protokol COVID-19 sudah kita laksanakan sesuai dengan ketentuan dan salah satunya adalah conference pada hari ini kita menggunakan media virtual seperti ini kemudian Pak Kepala seperti yang kami sudah janjikan juga yang sudah kita janjikan ke wartawan untuk memberikan jawaban atas 5 pertanyaan yang kami sudah kumpulkan pada waktu awal acara ini kami bacakan saja 5 pertanyaan mengenai satu penyaluran LNG tadi sudah dijawab oleh Pak Arief kemudian pertanyaan kedua terkait dengan revisi PSC akibat pembentukan sub-holding yang ketiga proyek strategis kemudian yang keempat proyek pembentukan sub-holding Pertamina mungkin bisa dijawab oleh manajemen pada siang hari ini pertanyaannya adalah dengan dipentuknya sub-holding hulu Pertamina apakah akan ada revisi PSC pada kontrak-kontrak Pertamina khususnya Pertamina IP yang wilayahnya dipecah berdasarkan regional kemudian bagaimana dengan WPNP blok-blok migas di bawah Pertamina menyusul adanya sub-holding ini apakah ikut berubah itu bunyi pertanyaannya Pak Baik Pak Pak Ses terima kasih tadi pertanyaan yang pertama mengenai LNG tadi sudah dijawab oleh Pak 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 Arief Deputi Keuangan dan Monetisasi tapi kalau nanti masih ada yang kurang jelas silakan tekan-rekan menambahkan atau mungkin Pak Arief kalau mau menambahkan silakan tentang pembentukan sub-holding di Pertamina kami masih sedang koordinasi dengan Pertamina karena tentu saja ini perlu penjelasan yang lebih clear mengenai pengelolaan dari dari WK yang berkontrak dengan SKK jadi apakah nanti perlu perubahan PSI dan lain sebagainya tentu saja ini masih kami harus menunggu penjelasan yang lebih 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 clear dari Pertamina juklaknya dengan dengan struktur yang ada dan lain sebagainya untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan dalam pengendalian operator SIP kemudian juga pihak-pihak yang yang menjadi apa beneficial dari dari WK yang persangkutan jadi kami masih sedang menunjuk penjelasan yang lebih lebih lanjut dan sama-sama di Pertamina juga akan harus mempelajari PSI yang sudah ada sehingga terhadap apa yang mekanisme kerja yang dilakukan tentu saja nanti kita lihat apakah ada perubahan yang penting penekanan dari kami yang sudah kami sampaikan juga pada Pertamina agar pembentukan supporting ini bisa lebih mempercepat apa namanya proses proses decision making kemudian apa namanya peningkatan upaya-upaya peningkatan investasi Pertamina di Bumi Gas ini yang kita harapkan sehingga kita berharap bahwa dengan adanya perubahan organisasi di Pertamina maka kinerja dari apa namanya WKWK yang dijalankan oleh Pertamina menjadi lebih baik tadi kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan semua mengenai capaian-capaian kinerja produksi dan lifting baik minyak dan gas saya kira mungkin apa namanya kita kita berharap ke depan ini kan perubahannya baru jadi kita lihat nanti kita tunggu di semester kedua kalau memang apa namanya bisa lebih baik misalnya kinerjanya akan menjadi lebih baik saya kira demikian terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang ketiga itu terkait dengan proyek strategis ini ditanyakan oleh gabungan media media Indonesia dan juga kata data ditanyakan bahwa terkait sama IDD kelanjutan proyek IDD bagaimana apakah Chevron masih berminat melanjutkan kan katanya Chevron mau melaporkan hasil evaluasi mereka apakah akan lanjut di IDD atau tidak itu yang terkait sama IDD kemudian ini saya baca secara silahkan Pak Kepala kalau mau dianggapi dulu untuk IDD teruskan aja dulu baik saya lanjutkan untuk yang berikutnya ini saya bacakan secara berbatin aja proyek LNG Abadi terkait menurutnya salah satu partner dari Inpex Masela apakah karena proyek itu menggunakan skema onshore bukan offshore sesuai keahlian sel berapa besar PI yang dilepas jika sel mundur apakah ada rencana impact mencari partner baru atau adakah yang sudah berminat perlantian selanjutnya apakah ada batas waktu untuk pencarian partner baru kemudian yang terkait sama tren tiga tangguh itu ditanyakan oleh Pak Dihang Sama tadi bagaimana update pembangunan tren tiga tangguh adanya pandemi COVID mempengaruhi pekerjaan konstruksi karena terkait mobilitas tenaga kerja apa benar tenaga kerjanya dikurangi karena COVID dan harga minyak rendah ini apakah ini berdampak pada peningkatan biaya dari perkiraan semula kalau iya jadi berapa apakah ini juga berdampak ke target waktu mulai beroperasinya apa bisa mundur sampai setahun lagi atau berapa lama tertulanya cukup panjang pertanyaannya Pak ini yang ditanyakan oleh tadi Kabupaten Media Media Indonesia Staker Tandata silahkan Pak mengenai proyek strategis yang pertama mengenai proyek IDD saat ini kita masih menunggu laporan dari Chevron tindak lanjutnya dan kita sudah beberapa kali juga mendesak dari Chevron mengenai tindak lanjutnya sesungguhnya ada pihak-pihak lain juga yang apa namanya tentu saja yang berminat juga dalam hal ini tetapi tentu saja kita akan menunggu laporan secara resmi dari dari Chevron mengenai tindak lanjut dari dari IDD ini pada kesempatan ini apa namanya saya belum bisa menyampaikan mengenai apa namanya perkembangan dari IDD ini karena memang meskipun kami terus dikatakan mengejar-ngejar dan prosesnya di apa namanya di pemegang PI nya masih sedang berjalan jadi apa posisinya kita masih sedang menunggu laporan dari Chevron untuk tindak lanjut IDD tentu saja ini tentu pasti ini tidak boleh berlarut-larut dan kami juga sudah mendesak Chevron dalam hal ini tapi memang sehubungan dengan adanya permasalahan COVID-19 kemarin dimana tentu saja segala review segala kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk melihat apa namanya melihat tindak lanjut untuk kegiatan di projek di IDD ini agak sedikit terhambat juga karena harga minyak yang rendah juga jadi evaluasi keekonomiannya menjadi sangat terganggu karena bagaimanapun investor dia akan masuk akan terus siapapun investornya apabila tingkat keekonomiannya memang apa namanya baik layak dalam hal ini dan dengan adanya harga minyak dunia dan harga gas yang yang jatuh seperti kemarin memang ini hampir mengganggu semua proyek-proyek besar termasuk proyek-proyek dunia juga apa namanya mengalami penundaan apa namanya proyek berkaitan dengan hal tersebut jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan media saya apa namanya mohon maaf belum bisa mengupdate mengenai ini tapi segera mungkin kami akan sampaikan ke rekan-rekan informasinya sebelum lanjut kami terus mendesak kepada seafron ini untuk bisa segera melaporkan mengenai status proyek ini dan mengenai proyek masela abadi masela memang kemarin apa namanya ada ada pemberitaan tersebut dan dari informasi atau dari apa namanya update yang kami terima ini tidak terkait dengan tidak terkait dengan apakah offshore atau onshore dari apa namanya LNG plan untuk proyek ini tetapi ini murni terkait dengan apa namanya review portfolio dari Shell secara global jadi bukan hanya proyek apadi masela saja tetapi mereka mereview proyek-proyek secara global nah seberapa besar katakanlah yang yang akan divestasi tentu saja apa namanya proses ini akan masih sedang berjalan dan apa namanya tentu dan tentu saja akan sangat apa namanya terkait dengan seberapa tingkat keekonomian dari proses divestasi itu sendiri oleh karena itu saya kira informasi-informasi divestasi masih informasi awal tetapi kalau hal itu akan terjadi prosesnya saya kira kurang lebih akan berjalan satu setengah tahun apa namanya dibandingkan sekarang gitu karena itu 2020 2021 kalau memang akan terjadi proses divestasi memang akan berlanjut maka paling lambat 2021 prosesnya sudah harus selesai dan baik baik impact maupun sell lepas dari program strategi mereka untuk divestasi sell tapi dua-duanya telah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan proyek Abadi Masela dan ini menjadi hal yang penting buat kita di Indonesia untuk berharap bahwa proyek Abadi Masela akan terus berjalan kendala mengenai harga minyak dan harga gas tentu ini menjadi bahasan pokok saat ini untuk melihat tingkat keekonomen dari proyek Abadi Masela yang apa namanya yang operatornya adalah impact sejauh ini sesungguhnya SKK Migas atau Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan impact berkaitan dengan operasi atau pelaksanaan proyek Abadi Masela ini kemudian untuk trend 3 tadi mengenai partner yang baru yang lain tetap kita harus mengajuk kepada ketentuan di Indonesia partner kalau ada perubahan partner maka itu apa namanya harus seizin Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kementerian ESDM untuk trend 3 untuk memang terjadi apa namanya gangguan kegiatan lapangan dari trend 3 ini sehingga saat ini kegiatan onsor mencapai 83,27% dari target 84,35% jadi ada sedikit lili kira-kira 1% yang offshore sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena offshore sudah mencapai 98,15% jadi tinggal sedikit jadi critical partnya untuk trend 3 ini adalah yang di onsor kegiatan proyek yang di onsor dan sejauh ini dan sejauh ini BP Tangguh maupun kita di SKK Minggas mendesak pada BP Tangguh untuk tetap komit setelah delay satu tahun dari yang rencananya harusnya on stream di akhir tahun 2020 ke 2021 dan kita akan berjuang dan BP Tangguh juga berjuang untuk tetap bisa kita apa namanya kita capai on stream di akhir tahun 2021 mengenai personel pembatasan pembatasan orang yang bekerja di lapangan ini adalah terkait apa namanya protokol COVID-19 jadi jadi tidak ada apa namanya report atau laporan yang yang menyampaikan untuk pengurangan apa namanya tenaga kerja sejauh ini saya kira demikian Pak Terima kasih Pak Pak Pala untuk pertanyaan yang keempat yang terkait dengan proyek Gulumigas lainnya ini ditanyakan oleh Petro Mindo ditanyakan apakah sudah selesai administrasi kontrak untuk konstruksi FPU lapangan MDA MBH Blok Madura Streets siapa saja anggota konsorsium kontraktornya kapan mulai drilling 5 sumur produksi di MDA MBH bagaimana dengan update pengembangan lapangan MDK kemudian ditanyakan juga apakah untuk premier oil di Blok Tuna sudah ada deal dan laporan dengan calon mitra perusahaan Rusia Zerubeksnev yang mau farm in 50% di Blok Tuna apakah perpanjangan masa eksplorasi Blok Tuna sudah di-approve itu Pak bunyi pertanyaannya siap saya kira untuk nomor 4 ini saya persilakan Pak Sulis dan Pak Julius mungkin untuk bisa menyampaikan penjelasan mungkin kalau nanti kurang Pak Waka silakan nambahin silakan baik baik Pak terima kasih Pak mengenai pertanyaan yang di HCML jadi masalah FPU itu untuk proses pelaksanaan tendernya sudah selesai dan akan dilaksanakan oleh HCML mengacu kepada surat HCML yang terakhir dan sudah dijawab oleh SKK Amiga bahwa silakan untuk melanjutkan proses yang berlaku jadi sekarang bolanya sudah ada di HCML untuk melakukan apa namanya amandemen kontrak dengan kontraktor vendornya kemudian untuk drilling sumur mungkin nanti Pak Julius bisa menambahkan berdasarkan data yang kami milikin pengeboran di HCML itu di kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2021 saya rasa dari sisi kami itu yang bisa kami jelaskan mungkin Pak Julius bisa menambahkan baik terima kasih Pak Julius baik untuk yang betul 5 sumur yang akan dibor di projek MDH MBH berkait dengan FPU yang sudah moving forward tadi kita review lagi memang sekarang sudah mengajukan pre-web BNP untuk 2021 akan dimulai minggu depan kalau kita akan 20 ya nanti baru akan ketahuan persis yang kalau sesuai dengan tender plan lama memang quarter 2 quarter 3 tahun 2021 barangkali ada pergeseran karena saya lihat ini aja terjadi pergeseran 3-4 bulan bisa bisa bergeser di awal tahun akhir 2021 atau awal 2022 nanti pastinya tepatnya setelah kita memfinalisasi diskusi pre-WPNB yang akan dilaksanakan pada waktu sekitar 1-2 minggu lagi itu yang terkait dengan pembohonan sumur di proyek MBA-MBA demikian terima kasih yang terkait ada Premier Oil di Blok Kuna yang sudah ada deal dan laporan dengan calon mitra perusahaan Rusia yang mau find in ini apa ada informasi atau tidak yang mau find in 5% di Blok Kuna mungkin ada yang ya Pak jadi ingin saya tambahkan dulu sebelum disitu Pak tadi ada pertanyaan MDK ya jadi MDK ini sangat bergantung dari MBA dan MBA jadi setelah itu kalau itu sudah mainstream maka MDK juga akan menyusul itu kira-kira jawaban itu MDK sedangkan yang Tuna Tuna itu baru berpanjang satu tahun oleh Pak Menteri tapi ketika COVID ini pemburannya itu jadi bisa mundur ini juga terkait dengan rencana dari perusahaan luar itu informasinya sejauh ini memang dari Premier Oil belum ada kami masih menunggu memang ada rencana itu Pak kira-kira jadi rekan-rekan wartawan sekalian sampai sejauh ini SKK belum menerima adanya perubahan PI yang ada di Premier Oil ya apabila itu sudah resmi nanti baru bisa kita sampaikan terima kasih Pak untuk Blok Tuna ya oke silahkan Pak Ses baik kita menginjak ke pertanyaan yang ke poin yang kelima Pak mengenai transisi blokokan ini pertanyaan yang cukup ditunggu nih sama gabungan media kata data dan Petromindo pertanyaannya bunyinya mekanisme program pasca tambang yang dipilih seperti apa Sefron menawarkan program apa eh sorry Sefron menawarkan program atau SKK Mikas yang lebih memilih Sefron mengalokasikan dana khusus lalu soal pengeboran hingga Agustus 2021 seperti apa kemudian update terkini seperti apa apakah sudah ada dua rig di lokasi untuk drilling sebelah sumur development mulai November ini kalau belum kapan tendernya bagaimana liabilitasnya seandainya terjadi sesuatu misalnya blowout pada saat pengeboran siapa yang bertanggung jawab kemestian pembangunan pipa blokokan dibangun Agustus bagaimana dengan kelanjutan pilot project EOR di blokokan apakah diteruskan pertamina atau seperti apa ini Pak pertanyaan mengenai blokokan terima kasih baik terima kasih ini nanti Pak Waka apa namanya saya minta untuk mengupdate posisi terakhir tapi di blok rokan ini yang perlu kita pahami bahwa ini mengajuk pada PSC yang lama yang dalam PSC yang lama itu tidak tidak mewajibkan pencadangan ASR jadi disana sebenarnya ada pasca tambang ada dua ada dua hal ASR dan penyelesaian tanah terkontaminasi yang tentu saja mungkin tidak bisa selesai tuntas di tahun 2021 ketika harus berlari dengan Pertamina jadi sesungguhnya kita mencari upaya-upaya untuk mengatasi atau mencegah atau menghindari dispute dalam dua dalam dua hal ini dengan program-program tadi disampaikan jadi oleh karena nanti saya minta salah satunya adalah audit lingkungan yang saat ini sedang berjalan dan hal-hal yang lain yang terkait dengan angka saat-saat ini mengenai program atau program pasca tambang tadi silakan Pak 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 Wakau untuk disampaikan apa namanya status terakhirnya silakan baik terima kasih Pak malah rekan-rekan media yang saya hormati jadi ini sebenarnya untuk transisi blok-brokan ini kami melihatnya ini transisi cukup baik cukup the best boleh kita katakan selama kita transisi dari WK-WK yang lainnya dimana kita masih melihat bahwa several itu masih bisa mau meninvestasi berinvestasi sampai dengan berakhirnya PSC Rokan Rokan itu jarang itu ada jadi yang akan diinvestasikan adalah pemboran karena mereka merasa untuk meninggalkan dok Rokan ini ada merasa tanggung jawab kira-kira untuk menahan lagi decline production jadi mereka rencana berinvestasi dimulai bulan November nanti ada pemboran sampai dengan akhir awal Agustus atau akhir Juli yang direncanakan mudah-mudahan bisa dikerjakan itu ada 114 sumur baru tiga diantaranya itu adalah kita re-entry sumur lama ini luar biasa Seferon sendiri mungkin tidak full menikmati produksi dari sumur-sumur ini ini akan banyak dinikmati oleh Pertamina nanti hasil produksinya nah kemudian yang kedua adalah seperti sampaikan Pak Kepala tadi tidak ada kewajiban dari PSC-nya mereka untuk menyediakan dana cadangan untuk meng-ISR-kan termasuk adanya TTM yang di sana ini dilihat luar biasa dimana Seferon sendiri mereka bersedia untuk menyiapkan dana berdasarkan berdasarkan PSC term yang ada sekarang jadi cost recovery jadi ada dana yang disisihkan oleh Seferon itu dicadangkan plus kira-kira berapa dana yang akan dicadangkan oleh pemerintah ini mengikuti mekanisme cost recovery jadi ini sudah sesuai dengan aturan nah dana ini tadi seperti yang sampaikan Pak Kepala apakah bisa kita menyelesaikan sampai Agustus 2021 kalau tidak bisa kita paling tidak sudah punya cadangan dana cadangan yang akan kita lakukan tadi apa namanya yang disebut dengan site restoration demand and site restoration atau ISR ada beberapa sumur yang akan di PNE termasuk sebagian fasilitas surface-nya yang akan dibersihkan termasuk TTM jadi dua inilah liabilities yang nanti oleh pemerintah mungkin akan di take over nah kami saat ini sedang bekerja cukup intens dengan KLHK untuk memfinalkan dimana sebelum mereka nanti berakhir kewajiban-kewajiban terkait dengan lingkungan maupun TTM itu sudah tergambarkan dengan jelas saat ini statusnya adalah auditor sedang melakukan desktop study dalam minggu ini dalam minggu ini mungkin akhir pekan ya tim itu akan menuju ke lapangan untuk melakukan site assessment jadi akan ada sampling beberapa lokasi untuk melihat inilah potret terakhir lingkungan yang nantinya buat pemerintah akan memberikan gambaran yang jelas sehingga nanti agreement kita dengan dengan several itu akan lebih jelas dan itu auditable nah itu yang akan kita lakukan begitu itu terjadi maka agreement itu akan diselesaikan secepatnya dalam bulan Agustus maka mudah-mudahan di bulan November kita sudah mulai untuk pertanyaannya tadi adalah apakah sudah ada RIG di sana ya belum karena ini kan baru mulai investasi jadi yang paling penting itu adalah agreementnya dulu kita selesaikan tapi pengadaan ini sebenarnya karena RIG yang mereka gunakan sudah biasa ya mekanisme pengembalian dari investasi ini melalui post recovery OPEX tidak seperti biasanya namun manfaatnya itu ada di buat negara dan Pertamina nanti maka mudah-mudahan nanti pengadaan RIG pun kita bisa lakukan dengan cepat dengan mengacuk pada biaya yang sudah kita identifikasi kalau bisa lebih efisien targetnya adalah dua RIG di tahun ini kita bisa mengumpul 14 sumur dulu ya mudah-mudahan bisa tercapai kemudian dilanjutkan dengan penambahan 3 RIG lagi jadi 5 RIG sampai dengan bulan Juli sehingga bisa lah 114 sumur nah kemudian bagaimana dengan Pertamina yang akan dikelola itu saat ini kita selalu apa namanya sangat intens dengan Pertamina jadi transisi dengan Pertamina itu tidak berhenti ya baik itu terkait dengan data-data subsurface service data-data inventory kemudian ada kewajiban-kewajiban selain yang dua tadi disebutkan itu tim dari SKK Migas sudah melakukan komunikasi antara ada tim khusus ini task force antara SKK Migas Seferon dan Pertamina nah harapan kami nanti begitu investasi itu jalan maka Pertamina akan kami undang untuk kita melihat punya waktu kira-kira kurang lebih satu tahun agar meneruskan setelah Agustus itu mereka bisa mengepor dengan minimal paling tidak 10 rig sehingga paling tidak target 200 sumur di akhir tahun 2021 itu bisa tercapai nah ini kira-kira yang kita lakukan ini cukup bagus kolaborasinya saya lihat kita berdoa saja yang sampaikan Pak Kepala tadi audit link point bisa cepat selesai ditargetkan akhir Juli ini sudah selesai kita tinggal melaporkan dan kita memfinalkan kita punya agreement sehingga kita punya angka yang pasti itu kira-kira Pak Kepala auditnya Pak terima kasih baik terima kasih saya kira begitu Pak Sers baik terima kasih Pak Pak K terima kasih Pak Kepala saya akan kembali ke pertanyaan nomor satu karena mungkin ada yang meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala maupun oleh Pak Arief mengenai masalah penyalonan energi mungkin saja kalau sekiranya masih ada yang terluputkan kami bacakan saja pertanyaannya sampai akhir Juni berapa realisasi penyaluran gas pipa dan LNG baik dalam negeri maupun ekspor kemudian strategi pemasaran gas dan LNG di semester kedua seperti apa agar dapat meningkatkan serapan apakah rencana adanya relaksasi TOP jadi diterapkan dan realisasinya sudah berapa perusahaan yang memperoleh relaksasi kemudian bagaimana kelanjutan proyek gas yang sedang bergulir menyusul harga gas yang turun update realisasi produksi LNG berapa kargo ekspor dan domestiknya berapa realisasi dari kilang bontang dan tangguh berapa kargo sampai saat ini yang diserap LN berapa kargo uncommented apakah sudah ada pemenang tender kapal LNG untuk tren 3 tangguh siapa kalau belum kapan mulai tender kapalnya saya kira itu pertanyaan dari gabungan media dan Petromindo mungkin ada yang luput belum di jawab silahkan mohon ditanggapi Pak silahkan Pak Arief oh siap saya rasa sih hampir semua sudah ya saya cuma tambahan dikit aja bahwa yang sementara yang yang ngedrop kargo ini dari luar itu sebetulnya bukan ngedrop artinya mereka apa ya istilahnya itu menjalankan apa yang dikontrak mereka punya hak untuk mendownward quantity yang dikontrakkan memang sudah ada haknya satu atau dua kargo setiap tahun kemudian yang terhadap yang mendrop benar-benar mendrop tidak sesuai dengan annual delivery programnya itu akan dikenakan take or pay cuma take or pay-nya itu dihitungnya akhir tahun akhir tahun itu artinya kalau dia bisa nambah ya sebanyak misalnya 10 kargo ya which is itu gak mungkin ya itu itu akan kita kenakan pasal atau penalti take or pay untuk gas pipa juga seperti itu kita nunggu sampai akhir tahun apakah di sisa 6 bulan selama 2020 ini bisa lebih menyerap kalau saya melihat dengan permen 8-10 ini kan serapannya tambah banyak itu nanti bisa diperhitungkan mungkin take or pay-nya lebih rendah lagi nah tadi yang relaksasi top memang kita belum memutuskan lebih lanjut karena memang sudah kita berikan harga gas industri tertentu dan listrik dengan harga yang cukup cukup bagus buat mereka artinya itu semacam insentif buat industri jadi kita tidak lagi perlunya atau membutuhkan perlaksanaan relaksasi dari top tidak ada minimum charges yang kita mau terapkan kemudian kalau usaha-usaha kita bagaimana kita melakukan peningkatan penyerapan gas baik LNG maupun gas pipa itu tentunya yang pertama sekali adalah kita dengan sungguh-sungguh melakukan atau melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan oleh permen mengenai penurunan harga gas itu pun membantu membantu untuk melakukan atau meningkatkan penyerapan gas selain itu saya rasa itu ya Pak Murdo ya baik Pak terima kasih Pak Arief ini juga ada pertanyaan yang disampaikan melalui kolom chat mungkin bisa dijawab karena kita masih ada sedikit waktu ini pertanyaan dari Suci Metro News mungkin saya bacakan saja melihat paparan Pak Dwi terkait dengan kinerja K3S baik untuk produksi minyak atau gas Pertamina Group jadi yang paling banyak angka merahnya atau di bawah target apakah SKK sudah komunikasi dengan Pertamina terkait kinerja tersebut mungkin boleh dielaborasi lagi kenapanya dan apa upaya Pertamina untuk memperbaiki kedepannya karena dirut Pertamina bilang mereka tetap berkomitmen untuk hulu meskipun kata punike sebenarnya jika memilih impor jauh lebih murah buat Pertamina itu Pak bunyi pertanyaan Pak mohon berkenan untuk dijawab pertanyaan dari Metro Metro TV News ini Pak ya jadi kalau apa namanya misalnya impor lebih murah itu mesinnya harus ditunjukkan dengan dibandingkan dengan angka jadi tidak hanya kata-kata lebih murah mesinnya harus ada angkanya kalau kita tidak ada ongkos transport tentunya saya yakin saya juga pernah jadi dirut Pertamina jadi apa namanya krut domestik pasti lebih murah daripada import ya jadi mungkin tadi itu yang itu perlu di yang di klarifikasi yang untuk apa namanya K3S yang rapornya merah itu selalu tiap bulan kita review dan kemudian apa namanya yang rapor merah itu kita kirimi surat jadi kita kirim surat cinta terhadap yang merah-merah itu jadi kita sampaikan apa namanya peringatan-peringatan semacam itu dan bahkan kemudian terhadap WKWK tersebut kita panggil dan kita diskusikan jadi memang kita kita secara serius dan secara grup juga kita juga sudah sampaikan juga review-review tentang apa namanya capaian target tadi kepada kepada Pertamina dari grup Pertamina WKWK semuanya kita sampaikan nah tentu saja apa namanya mostly atau apa namanya kebanyakan rapat-rapat merah ini yang pertama penyebabnya adalah sukses tidaknya dalam kegiatan drilling-nya yang kemudian yang ketiga adalah sejauh mana kedisiplinan dari apa namanya dari KTKS untuk mengimplementasi apa yang sudah ada dalam WPNB jadi seperti misalnya yang dari grup Pertamina seperti Pertamina IP itu untuk gas ada karena low demand gas dan produksi kondensat akibat COVID apa namanya 2020 tadi ini yang posisinya saat ini juga termasuk yang di Donggi Matindo serta adanya kejadian CPP Gundih yang terbakar kemudian di OSES itu program workover dan work service-nya tertunda karena supporting vessel digunakan untuk membantu insiden YY ONWG kemudian ada isu pipeline yang bocor yang terjadi di beberapa segmen pipa di OSES kemudian tertundanya kegiatan reaktivasi lapangan Ledia Jesse Aryani kegiatan workover dan kegiatan pembuaran karena isu pengadaan jack-up rig subsie cable dan juga serapan gas-nya sendiri karena low oil price jadi adanya perubahan-perubahan kegiatan yang dilakukan itulah yang membuat kebanyakan terjadi penurunan kalau PHKT realisasi gain produksi tidak sesuai ekspektasi jadi ini yang diangka sukses untuk pengebuaran sudah dilakukan di PHKT tetapi gain produksinya tidak seperti yang diekspektasikan serta decline yang lebih tajam akibat kenaikan water cut yang signifikan di beberapa sumur kemudian kegiatan workover work service delay karena bud yang digunakan untuk drill apa namanya preparation-nya atau belum tersedia jadi ini kan kegiatan kegiatan operasional di lapangan untuk yang BOP dengan bumi siap busako dan pertamina bulu ini ada 12 sumur yang direncanakan on steam di akhir 2019 yang tidak terlaksana jadi ini karena isu izin lahan yang terjadi di sana juga demikian gain produksi sumur yang tidak sesuai ekspektasi tadi ada pengemboran yang kurang sukses adanya unplanned shutdown dan sebagainya jadi kira-kira apa namanya mostly seperti itu yang terjadi khususnya di tahun 2020 ini saya kira demikian terima kasih mungkin Pak Julius silahkan boleh Pak Kepala terima kasih jadi kalau tadi teman-teman media menanyakan sejauh mana kita berkomunikasi dengan pihak pertamina kita sangat intens tadi sampaikan regular bahkan review weekly kita juga ada memang ada arahan di awal awal Maret April ya bahwa Dirut Pertamina mengirimkan surat pengurangan apa namanya efisiensi ya tibet optimasi efisiensi mengurangi KPEC sebesar 20% dan OPEC 30% itu membuat impact pengurangan program kerja nah ini yang kita diskusikan lagi setelah intensif untuk dikembalikan lagi karena disitu ada catatan kalau pengurangan program kerja mengurangi produksi itu yang harus kita review kembali kita korporasi jadi week by week month by month memang ini kita intens ikusi dengan teman-teman Pertamina semua ada Ulu PEP PHM PHM PHKT dan jadi sangat intens sekali terima kasih Pak Pak Buyung mau nambahkan iya Pak jadi kalau menambahkan Pak Kepala dan Pak Julis tadi jadi kita untuk intensnya tadi bahkan sudah sampai mendalam kita mulai kita sudah diskusi dengan semua K3 sebesar termasuk Pertamina berapa asumsi harga yang dipakai berapa produksinya berapa kos perkegiatan dan lain-lain jadi kita benar-benar review satu per satu untuk melihat bahwa ini mana yang ekonomis mana yang tidak dan melihat ekonominya dari sudut bandang yang berbeda-beda juga supaya ini bisa terus kegiatan bisa tidak berkurang jadi kita sangat deep dive Pak Kepala selalu arahannya kita ini tidak hanya memanage tapi juga mengkontrol produksi migas nasional jadi kita harus terjun sampai ke dalam asumsi yang digunakan mungkin itu Pak untuk bagaimana kita ke Pertamina terima kasih Pak Pak saya kembali ke Pak SES baik terima kasih Bapak kita akan mengakhiri di jam 15.30 nanti dan ini masih ada sisa waktu beberapa menit masih ada dua pertanyaan lagi saya kira mungkin bisa dijawab karena ini pertanyaannya cukup spesifik dari Pak Mulkani dari Petroenergi menanyakan mengenai gangguan keamanan di Sumatera Selatan ini telah berlangsung sejak lama seakan tidak pernah ada upaya penanggulangannya gimana Pak Dwi Sucipto menjelaskan ini terima kasih Pak Mulkani Petroenergi ini saya bacakan secara perbatin silakan silakan Pak Pak Sulis kemarin kami kami SKK bekerjasama dengan Kapolri adalah salah satu anggota Komisi Pengawas SKK dan hari kemarin baru saja kami juga koordinasi dengan KASAT dan kami juga kerjasama dengan KASAT dan kami punya payung kerjasama dengan Panglima TNI untuk aspek pengamanan ini mungkin Pak Sulis bisa diupdate situasinya silakan terima kasih Pak Kepala jadi menambahkan Pak Kepala bahwa memang benar masih ada terjadi gangguan di operasi lumigas yang kaitannya di daerah Sumatera Selatan tapi kondisi saat ini sudah menurun drastis dan perlu kami informasikan bahwa SKK MIGA sudah ada perjanjian kerjasama PKS dengan Polda Sumatera Selatan terkait dengan pengamanan Medco Konoko Pilip selain itu kita juga sudah melakukan PKS dengan TNI Angkatan Darat di wilayah Sumbaksel ini juga di lokasi-lokasi Medco Petrocina dan Jambi Merang selain itu juga di wilayah Jambi kita juga sudah mengadakan PKS antara Polda Jambi dengan SKK MIGAS terkait pengamanan di wilayah Pertamina EP ASET 1 Mondur Mandala dan Petrocina jadi kondisi saat ini sudah hampir 3 bulan ini secara keseluruhan dari Polda pengamanan itu telah terjadi penurunan yang signifikan sebagai contoh kemarin tadi sudah disampaikan Pak Kepala kita juga berkoordinasi dengan KASAT kaitannya dengan gangguan keamanan di daerah Cefron Pasifik Indonesia Alhamdulillah Puji Tuhan sampai saat ini gangguan di sekitar Cefron Pasifik Indonesia menurun drastis bahkan sampai 3 minggu terakhir ini gangguan itu 0 jadi sudah tidak terjadi tetapi kita masih melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat termasuk TNI Polri kalau di Sumatera bagian selatan kita menggunakan sistem pengamanannya adalah binter yaitu binaan teritorial jadi sangat apa namanya sangat pas dan kondisi saat ini juga sudah berlangsung di Sumbaksel dan akan diterapkan di wilayah-wilayah yang lain saya rasa itu informasi yang saya sampaikan yang saya sampaikan mudah-mudahan kedepannya sudah menurun drastis untuk gangguan keamanan baik illegal tapping illegal drilling dan lain sebagainya terima kasih Pak terima kasih saya kira begitu Pak Pak SES baik Pak ini masih ada satu pertanyaan lagi supaya Bu Ecolistior ini tidak penasaran Pak ada satu pertanyaan mengenai investasi kenapa outlooknya lebih rendah dari target ya Pak karena ini pertanyaan dari beliau Pak izin mohon untuk dijawab Pak ya Pak Arief silakan Pak Arief menjelaskan yang tepat Pak Bu Yung kayaknya Pak ya ya oke jadi yang yang oke investasi ini kan terkait dengan dengan apa namanya sangat terkait dengan harga minyak jadi apa namanya kalau harga minyaknya turun ya maka ada beberapa K3S yang menunda mereview kembali apa namanya investasinya jadi kalau kita lihat di 2020 dan dan mostly tadi adalah adalah karena apa namanya harga minyak yang rendah sehingga orang mereview ke ekonomianya kembali kalau ada saya tidak tahu sudah bisa ditampilkan enggak apa namanya perbandingan tren investasi Ulumigas di Indonesia dan Ulumigas global di alaman 34 yang silakan Pak Jalu jadi di 2020 ini memang secara global terjadi penurunan investasi ya again penyebabnya kenapa penyebabnya karena terganggunya keekonomian proyek dan kalau apa namanya dunia dari rencananya 325 bilion USD turun menjadi 200 outlooknya adalah 228 bilion USD jadi ada penurunan 30% investasi kemudian sedangkan di Indonesia rencananya rencana awal adalah 13,83 bilion USD kemudian ada penurunan investasi sebesar 2,74 bilion USD apa namanya yang diajukan kemudian apa namanya dalam diskusi kita juga mendorong akan agar ada apa namanya investasi investasi tambahan yang bisa direalisasi di tahun 2020 ini apa namanya sebesar 0,51 bilion USD sehingga dari dua hal ini outlook 2021 adalah 11,6 bilion USD dan ini berarti turun 16% jadi kita masih memang turun tetapi kita turunnya masih jauh lebih baik daripada trend apa namanya ekonomi gas secara global jadi ini mudah-mudahan ini menyampaikan apa namanya reason kenapa terjadi penurunan gain karena namanya dia investor jadi dia akan selalu melihat keekonomian keekonomian apa namanya lalu stabilitas aturan-aturan iklim investasi dan juga apa namanya respect terhadap investor-investor luar negeri yang akan masuk di Indonesia akan menjadi apa namanya faktor-faktor agar investasi ini bisa ditingkatkan di masa-masa yang datang jadi saya kira demikian Pak baik terima kasih terima kasih kepala tentu mungkin masih ada yang pertanyaannya akan disampaikan namun karena keterbatasan waktu kita kami menyediakan diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media melalui hubmas skkmikas .go .id jadi bisa ditanyakan melalui alamat email tersebut demikian saya kira acara konferensi pers hari ini yang untuk semester pertama tahun 2020 sebelum kami kembalikan kepada pembawa acara barangkali ada kata akhir yang ingin disampaikan oleh Pak Kepala untuk rekan-rekan media silahkan Pak Kepala ya saya untuk menutup perkembangan pers ini sebelum ke pembawa acara saya mohon icin untuk diputarkan video yang tadi sudah dijanjikan dalam agenda di depan mengenai IOC dan perkembangan IOC silahkan Pengembangan Integrated Operations Center atau IOC merupakan salah satu wujud transformasi SKK Migas berupa digitalisasi yang mendukung proses pengawasan hulu migas dengan lebih cepat efisien dan efektif Pada tanggal 31 Desember 2019 SKK Migas melakukan launching IOC untuk pertama kali yang telah diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebuah sistem yang dapat melakukan day-to-day monitoring operation secara real-time dan in-time sehingga memudahkan SKK Migas mendapatkan akses data KKKS operator dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan di wilayah operasi KKKS Pada situasi pandemi ini maka IOC Mobile App diluncurkan dengan mengusung semangat IOC on the go easy access to data at anytime anywhere menunjukkan keseriusan SKK Migas menghilangkan kendala jarak waktu dan lokasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan hulu migas dengan IOC SKK Migas telah membangun sarana kolaboratif hulu migas antara people process dan teknologi untuk Indonesia yang lebih maju IOC on the go easy access to data anytime anywhere selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik baik saya kira demikian dan momen hari ini momen suri ini sangat penting jadi kami juga gunakan momen suri ini juga sebagai momen momen dimana kita akan mengawali penggunaan IOC mobile jadi data IOC ini bisa diakses dari mana saja secara mobile secara mobile dan suri ini dengan disaksikan rekan-rekan media dengan mencakan bismillahirrahmanirrahim kita launching IOC mobile terima kasih dan sekali lagi kepada rekan-rekan media terima kasih atas kerjasamanya selama ini kritikan koreksi dan lain-lain akan sangat apa namanya membantu di dalam kita melaksanakan upaya-upaya peningkatan produksi dan lifting di masa yang akan datang terima kasih kami kembalikan ke pembawa acara terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih